Tercatat dalam sejarah bahwa Empu Barada pernah minta kepada Empu Kuturan kakaknya untuk menjadikan Jayasaba putra kedua Erlangga untuk menjadi raja di Bali. Tetapi permintaan itu tidak dikabulkan karena ada yang lebih berhak, yaitu anak Wungsu, adik Erlangga sendiri. Erlangga adalah putra pasangan budayana dan maheradatta yang naik tahta di medang menggantikan Dharma Wangsa namanya yang wapat dalam satu peperangan. Pada perkembangan selanjutnya, setelah Gajah Mada berhasil menaklukkan Bali, yang diangkat menjadi Adipati di Bali adalah Sri Krishna Kepakisan keturunan Empu Barada yang adalah cucu Empu Tantular. Tidak mudah bagi Sri Krishna Kepakisan untuk menjalankan pemerintahan karena ada penolakan dari orang-orang Bali Aga, yaitu keturunan para pengikut Resimarkandia yang berasal dari Desa Aga Jawa Timur. Karena tidak tahan, Sri Krishna Kepakisan berniat kembali ke Jawa, namun tidak diperkenankan oleh Gajah Mada. Untuk mengamankan keadaan, Gajah Mada lalu membekali Sri Krishna Kepakisan dengan keris pusaka yang bernama Kilobar dan Ki Kandalanglang. Sri Krishna Kepakisan beristana di Samprangan Giyanyar. Setelah mempersunting Putri Gajah Para, beliau memperoleh empat orang putra masing-masing dalam Agra Samprangan, dalam Taruk, dalam Ketut Nga Lesir, dan dalam Tegal Besung. Setelah wafat, Sri Krishna Kepakisan digantikan oleh dalam Agra Samprangan putra sulungnya. Tetapi karena dalam Agra Samprangan dianggap tidak mampu menjalankan pemerintahan, maka para Arya lalu mengangkat dalam Ketut Nga Lesir. Sejak saat itu, istana dipindahkan ke Gel-Gel dan dalam Ketut Nga Lesir bergelar dalam Semara Kepakisan. Beliau memerintah dari tahun 1380 sampai 1460. Beliau mempersunting putri Arya Kebon Tubuh lalu menurunkan Idewo Enggong yang setelah menjadi raja bergelar dalam Batur Enggong atau dalam Watur Enggong. Dalam Watur Enggong, dikenal sebagai raja besar, pelanjut, dan pewaris Majapahit setelah Majapahit runtuh pada tahun 1478. Pada masa pemerintahan dalam Watur Enggong, Kerajaan Gel-Gel meliputi wilayah Belambangan, Pasuruan, dan Puger. Selain itu juga menguasai Makassar, Bone, dan pulau-pulau di Indonesia Tenggara. Dalam Watur Enggong memiliki tiga putra dan satu putri, masing-masing dalam bekung dalam Hanom Segening, Dewa Ularan, dan Dewa Ayu Laksmi. Setelah wafat, dalam Watur Enggong digantikan oleh dalam bekung putra sulungnya. Karena masih kecil dalam menjalankan pemerintahan, beliau dibantu oleh paman-pamannya. Sayangnya, I Dewa Anggongan memberontak dibantu oleh Arya Batan Jeruk. Namun berkat kecekatan Arya Kebon Tubuh, pemberontakan itu berhasil digagalkan. Dan sebagai hukumannya, gelar I Dewa Anggongan diturunkan dari Dewa menjadi Sang. Dalam bekung pemerintah Gel-Gel sejak tahun 1550-1580. Setelah digantikan oleh dalam segening adiknya, Bali dalam keadaan terjepit antara Mataram, di bawah Sultan Agung, dan Makassar di bawah Sultan Hasanuddin. Kedua kesultanan itu terus mendesak dan merebut wilayah kekuasaan Bali. Hanya lomok yang masih bisa dipertahankan sampai Belanda merampasnya pada akhir abad ke-19. Begitu juga belambangan yang berhasil direbut kembali oleh putranya Igusti Panji Sakti dan Buleleng, akhirnya direbut juga oleh Belanda setelah menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Bengui. Demikianlah jejak kejayaan keturunan Empu Baradah di Bali. Terima kasih.